Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesia Di segmen pertama tadi guru kita Ustadz Syahdang telah menjelaskan Apa makna perbuatan zalim dalam Islam Lantas apa saja jenis-jenis perbuatan zalim akan dijelaskan secara mendalam Oleh guru kita Ustadzah Sofat Donida Kami bersilakan Ustadz Danida Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil'alamin Wa anzala kitabahu hudan lil'muttaqin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Sayyidil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Subhanaka la'ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qawli Sadaqallahul aliyul azim Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Segenap para alim ulama guru-guru kita yang Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala Ustad Agung Izzul Haq dan Mbak Amel selaku pengatur acara Segenap jama'ah Majlis ta'lim Masjid Al-Bushro Asuryaniyah Islamic Center Cimuning Dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesia ku TV One dimanapun berada Mudah-mudahan kita semua Berada dalam limpahan rahmat Limpahan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah Siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat Khususnya nikmat iman, islam, sehat, panjang umur Sehingga kita dapat berkumpul di Majlis Damai Indonesia ku Mudah-mudahan akan banyak ilmu yang bisa kita peroleh Dan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat Salawat dan salam Kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita Baginda Rasulullah SAW Dengan harapan mudah-mudahan asbab salawat Kelak Allah izinkan kita Menerima syafa'atul uzma di yawmil qiyamah Amin Ya Rabbal Alamin Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah perbuatan zulim Dan di dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan bagaimana balasan bagi orang-orang yang ketika hidup Senantiasa berbuat zulim Di antaranya kata Allah Lihatlah bagaimana nanti balasan yang diberikan kepada orang-orang yang suka berbuat zulim Sesungguhnya mereka yang suka berbuat zulim akan diberikan baginya azab siksaan yang begitu berat Na'udzubillah Siapa sibuk orang yang suka berbuat zulim Orang yang suka berbuat zulim mereka yang senantiasa melanggar hukum-hukum Allah Dan mereka selalu berbuat tindak kejahatan yang mengganggu hak dan kehidupan orang lain Wa mayyata'adda hududallah fa'ula'ikahumu zolimun Kata Allah sebarang siapa yang melampaui batas hukum-hukumku Maka sesungguhnya mereka adalah kelompok orang-orang yang zulim Na'udzubillah Nah ada pun bentuk zulim itu berbagai macam Di antaranya ada empat Pertama zulim kepada Allah Sang Maha Pencipta Ini yang paling bahaya Yang kedua zulim kepada orang lain Yang ketiga zulim terhadap diri sendiri Dan yang keempat zulim terhadap sesama mahluk Allah Apa contohnya zulim kepada Allah Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan nikmat kepada kita Tapi kita menyekutukan Allah dengan mahluknya Kita mengingkari perintah-perintah Allah Dan kita langgar yang menjadi larangan-larangan Allah Kita kufur nikmat Atas nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita Itu di antara bentuk zulim kita kepada Allah Padahal Bapak, Ibu sekalian Bagaimana kita bisa zulim sama Allah Sementara Allah satu-satunya tempat kita meminta Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah satu-satunya tempat kita bersandar Allahu somat Sekalipun sadar gak sadar Kalau kita bu Lagi anteng-anteng Tiba-tiba datang musibah Gempa bumi Banjir Pertama kali lisan kita yang kita sebut siapa? Allahu Akbar Itu yang pertama kali keluar dari lisan kita Maka bagaimana mungkin kita zulim kepada Allah Tapi kalau misalnya sudah terlanjur Satu masa kita berbuat zulim kepada Allah Di masa lalu Banyak-banyak kita mohon ampun Dengan ucapan La ilaha ila anta Subhanaka Ini kuntu minal zulimin Sebagaimana Istighfar yang disebut Oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam Yang kedua Bentuk zulim Yang kedua adalah Zulim terhadap orang lain Ini juga seringkali gak sengaja Atau sengaja kita lakukan Apa contohnya kalau zulim kepada orang? Pertama Menganiaya orang lain Sekarang kalau kita lihat berita Kalau kita tonton TV Atau lihat di sosial media Betapa banyak orang yang mudah banget Menganiaya orang lain Gara-gara urusan sepele Dia menusuk Dia menganiaya Bahkan yang paling fatal Dia sampai membunuh Sebenarnya urusannya Perkara yang sangat sepele Contoh lainnya Zulim kepada orang Kalau suka memfitnah Atau kita suka Membuka aib orang Atau kita suka Membeberkan rahasia orang Yang udah dipesen-pesen Itu rahasia Biar kita jaga Bu Kadang-kadang kita punya teman Kalau dia cerita Atau kita udah pesen banget Saya cerita Atau kamu Jangan cerita-cerita Atau orang ya Gitu ya Eh kita yang dipesenin begitu Kita cerita lagi Atau orang dengan pesen yang sama Kata dia Jangan ngomong-ngomong Atau orang Kita cerita Atau si A Eh si A Cerita lagi ke B Dengan pesen yang sama Akhirnya yang tadinya Rahasia cuma dipegang Satu orang Gara-gara mulut kita Sumber yang kedua Maka berita itu Akan menyebar kemana-mana Itu juga merupakan Perbuatan zolim Maka jangan sampai Bu kita termasuk Kelompok orang-orang Yang suka berbuat zolim Kepada orang lain Na'udzubillah Minzal Yang ketiga Zolim kepada diri sendiri Apa contohnya Bunuh diri Orang banyak yang Bunuh diri Merasa bahwa Masalahnya selesai Iya Masalah di dunia selesai Tapi nanti Akan ada hisapnya Di yaumil qiyamah Dan yang terakhir Adalah Zolim terhadap Makhluk lain Tadi sudah disampaikan Oleh guru kita Kalau kita punya hewan Jangan merawatnya doang Jangan kita Lupa buat kasih makan Kalau kita Nanem tumbuhan Jangan lupa disiram Jangan lupa Dikasih pupuk Karena itu juga Menjadi bagian Dari perbuatan kita Kepada hamba-hamba Allah Yang lain Maka Kalau misalnya Kita terlanjur Berbuat Zolim Entah kepada Allah Entah kepada diri kita Entah kepada orang lain Sering-sering kita minta Kepada Allah Ampunan Rabbana Zolamna Anfusana Wa illam Taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Ustazah Begitulah tadi Pemirsa yang dihormati Allah Sifat buruk Yang menyusup Di dalam hati kita Tanpa pernah kita sadari Bahkan ketika kita Menesehatinya Dia mengatakan Saya tidak berbuat salah Bisa jadi Itu adalah Istidrat dari Allah Lantas bagaimanakah Balasan yang nyata Bagi orang-orang Yang berbuat Zolim Ujai Akan menyampaikannya Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia Terima kasih Terima kasih